Assalamualaikum hari ini saya mau masak labu siam untuk bahan yang sudah saya siapkan di sini saya ada satu buah labu siam nah ini teman-teman untuk labu siamnya kita potong sebelah pangkelnya dan kemudian kita kosok-kosokkan seperti ini ini semakin lama dikosok akan semakin banyak getah keluar nah seperti ini ya dan kemudian buangkan bagian sininya ini bagian pangkelnya tidak mau lalu kita kupas sampai bersih atau teman-teman untuk labu siamnya boleh tidak dikupas ya karena untuk kulitnya ini boleh dimakan setelah dikupas belah menjadi dua bagian dan kemudian belah lagi menjadi dua bagian jadi untuk satu buah saya belah menjadi empat bagian kemudian buangkan bagian tengahnya atau bijinya ini tidak mau ya lalu kita potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini saja untuk teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya lalu taruh di wadah dan tambahkan satu sendok teh garam dan kita campur merata ini kita aduk-aduk saja nah setelah diaduk-aduk dicampur merata kemudian diamkan kurang lebih 2 menit nanti cairannya akan keluar ya dan hasil untuk labu siamnya akan lentur dan kemudian cuci dengan air bersih lalu untuk campurannya saya tambahkan dengan 8 biji jamur ini jamur jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman dan lalu saya potong menjadi dua bagian seperti ini ini kalau di Indonesia namanya jamur apa saya kurang tahu ya kalau di Hongkong namanya adalah cukup ini kesukaan kakek ya teman-teman jadi saya sering masak ini lalu saya tambahkan dengan satu bungkus tahu telur nah ini tahu telur kita potong ya kita bukakan ini satu saya potong menjadi empat bagian dan setengah saya potong menjadi empat bagian jadi untuk satu bungkus ini saya potong menjadi 8 bagian lalu ini ya teman-teman saya tambahkan sedikit wortel nah ini wortel jangan lupa cuci bersih ya dan ini saya potong-potong seperti ini saja lalu untuk bumbunya saya tambahkan 3 iris atau 3 potong jahe jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong-potong seperti korek api ya seperti ini lalu saya tambahkan dengan 3 siung bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan ini saya geprek lalu saya cincang nah ini saya cincangnya asal-asalan saja kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan camur intinya rebus camur sebentar saja ya air sudah mendidih ya teman-teman lalu kita angkat saja lalu panaskan sedikit minyak dan goreng tahu telur gunakan api sedang saja goreng tahu pelan-pelan dan ini karena bawahnya sudah agak kekuning-kuningan lalu kita balik saja balik satu persatu tangguh telur juga kurang lebih maten ya teman-teman dan kekuning-kuningan lalu kita angkat kita angkat satu persatu ya lalu sisakan sedikit minyak tumis bawang putih dan jahe tumis sampai harum lalu masukkan wortel tumis sebentar lalu masukkan lapu tumis sebentar saja lalu tambahkan air panas masuk untuk airnya dikira-kira saja jangan lupa gunakan air panas biar cepat mendidih dan rasa pun akan lebih enak ya teman-teman nah ini airnya sudah mendidih lagi dan kemudian kita tutup saja gunakan api sedang cenderung besar masak sampai kurang lebih lapu siang dan wortel matang sudah waktunya lalu kita buka lalu bumbui dengan satu sendok teh garam satu sendok teh gula sedikit mereja bubuk setengah sendok makan saus tiram lalu masukkan jamur dan tahu telur kita campur merata untuk apinya dibesarkan saja ya sambil diaduk rata jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang untuk bumbunya ya silahkan ditambahkan nah sekiranya bumbu sudah apa serasa pun sudah oke lalu tambahkan sedikit tepung pengental saya menggunakan tepung kanji yang sudah saya larikan dengan air kita aduk rata jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya teman-teman ini sudah kurang lebih dan semuanya sudah pas rasa pun sudah oke kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya super simple super mudah yang pasti enak yang jelas sangat menggoda selera resep lapu siang ditumis dengan tahu telur jamur dan wortel resep ini sangat disukai keluarga dan anak-anak pastinya suka banget ya karena cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie dan digadu seperti ini pun juga nikmat resep yang sangat simple ini kalau teman-teman tidak mau menambahkan tahu telur boleh ditambahkan telur daging ayam daging sapi ataupun daging ikan nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih